Pemirsa Panitia Seleksi Nasional Panselnas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan telah mengumumkan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Informasi selengkapnya untuk Anda. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Pekalongan telah mengumumkan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk Jabatan Tenaga Kesehatan atau NAKES, Tenaga Teknis, dan Guru secara bertahap di mana yang terakhir diumumkan adalah P3K Guru pada 22 Desember kemarin. Kepala BKPSDM Kota Pekalongan Anita Heru Kusumori ini menjelaskan total pelamar P3K tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan yang lolos administrasi maupun diterima sanggahannya ada 836 orang. Dari total tersebut mereka juga telah menjalani sejumlah tahapan seleksi yaitu melalui seleksi kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT pada 21 November lalu. Dari seleksi CAT itu pelamar P3K di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan formasi tahun 2023 telah diumumkan hasilnya melalui bkpsdm.pekalongankota.go.id. Selanjutnya mereka yang diterima akan masuk pada tahap pemberkasan pemberian NIP3K, penyerahan perjanjian kerjanya, dan pengambilan sumpah. Nah setelah itu tentunya ada pemberkasan, terus pemberian NIP3K, setelah itu kemudian penyerahan ini ada persenjian kerjanya, dan tentunya nanti ada pengambilan sumpah. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan